Halo teman semuanya, apa kabar? Salam sehat dan tetap semangat ya. Di episode ini Dapur Cantik akan membuat masakan tradisional yang sangat enak, yaitu sambal pindang tongkol lombo ijo. Kebayang ya, rasanya masakan ini pasti sangat enak. Ayo segera mulai membuatnya, tidak pakai lama, jangan di skip videonya ya hingga selesainya nanti. Di sini saya gunakan pindang tongkol yang cukup besar ya. Kalau teman semua ingin menggunakan tongkol yang segar, boleh-boleh saja ya. Langsung saya bersihkan ya ikannya ini. Saya akan pisahkan dari duri dan tulangnya ya, dan semua kotorannya dibersihkan dulu sebelum digoreng. Nah ini duri-durinya dipisahkan ya, dipuang semua. Sehingga nanti kalau makan tidak terkena durinya. Bersih semuanya, kotor-kotorannya dibersihkan. Sekarang saya akan blender kasar saja ya, bumbunya untuk sambal pindang tongkol ini. Ada cabai merah, cabai rawit, bawang merah, dan bawang putih. Saya masukkan semua. Tidak perlu dikasih air ya teman semua, karena sengaja mau di blender kasar saja. Ini ya teman semua, ini saya blender kasar saja seperti ini. Cabai hijaunya tidak ikut di blender kasar ya. Hanya saya potong-potong begini saja. Dan memang saya agak banyak ya untuk cabai hijaunya. Sesuai judulnya ya, sambal tongkol lombok hijau. Lanjut, saya goreng ikan pindang tongkolnya ya. Ini minyaknya sudah panas. Saya kasih tepung sedikit supaya tidak meletus-letus kalau dimasukkan ikan. Ini digoreng sampai matang tapi tidak kering ya teman semua. Hanya sedikit kecoklatan saja. Sudah kecoklatan ya teman semua. Ikan pindang tongkolnya. Saya angkat semuanya. Setelah digoreng, pindang tongkolnya ini saya suwir-suwir ya. Kecil-kecil saja. Namun kalau teman semua ingin suwirernya ini besar-besar ya, boleh-boleh saja ya. Saya suwir-suwir kecil-kecil seperti ini. Sampai habis semua ya. Sampai selesai. Kemudian baru menuju proses berikutnya lagi. Oke, sekarang saya akan mulai masak sambal tongkol lombok hijau. Minyaknya sudah panas. Saya akan tumis dulu bumbu yang sudah di blender kasar tadi ya. Ditumis-tumis, diaduk-aduk sampai mengeluarkan aroma yang harum ya teman semua. Aromanya sudah harum ya teman semua. Saya akan masukkan cabai hijaunya. Ditumis-tumis lagi. Sampai merata. Sambil saya tambahkan garam. Kemudian ada gula pasir. Dan kaldu jamur ya. Ditumis-tumis lagi sampai merata. Saya tambahkan terasi ya teman semua. Ini terasi sudah matang. Kemudian diratakan lagi. Diaduk-aduk. Aromanya sudah wangi. Bumbunya ini sudah matang ini. Saya masukkan ya. Tindang tongkolnya yang sudah disuir-suir. Sambil terus diratakan. Diaduk-aduk. Kalian masuk bete ya teman semua. Diratakan ya. Kalau sudah merata jangan lupa untuk dicicip rasa. Oke, sudah cukup ini teman semua. Saya sudah cicip rasanya enak banget. Membuatnya sangat gampang ya teman semua. Membuatnya gampang rasanya enak. Oke, saya matikan dulu ya apinya. Sambil tindang tongkol lombok hijau. Sudah jadi, sudah siap untuk dinikmati. Ini rasanya enak banget ya. Gurih, pedas. Tinggal ditambahkan. Ditemani dengan nasi putih hangat. Wow, pasti ingin nambah terus ya. Karena memang rasanya sangat enak. Semoga bermanfaat ya. Untuk masakan ini. Dan jangan lupa untuk share buat teman-teman yang lainnya. Like dan komennya pasti saya tunggu. Terima kasih. Dan sampai ketemu lagi di menu-menu berikutnya. Di Dapur Cantik Channel. Dadah!